Pendekar Remaja, Jilid 05. Ketika orang yang berlari itu berkelebat di dekat tempat mereka sedang bersembunyi, Lili mendengar suara yang parau dari orang itu berkata-kata seorang diri bagaikan sedang berdoa. Siau Kauai, Setan Kecil, Loh Kauai, Setan Besar, semuanya harus tunduk kepada keucapan ini terdengar berkali-kali, makin lama makin perlahan sehingga akhirnya lenyap bersama bayangan orang gemuk yang luar biasa itu. Ternyata bahwa ia lari menghilang ke dalam dusun di depan. Barulah Loh Sian bergerak dan menghela nafas ketika orang itu sudah pergi dan lenyap. Hebat bisiknya. Suhu, dia itukah orang jahat yang bernama Bansai Cinjin? Gurunya mengangguk di dalam gelap. Sekarang dia sedang mencari kita di dusun itu dan kalau kita tadi bermalam di sana, tentu kita semua akan tewas di dalam tangannya yang kejam. Akan tetapi, Suhu. Ia kelihatan bukan seperti seorang Hwasyu. Kepalanya biarpun botak, akan tetapi tidak gundul dan pakaiannya mewah sekali. Memang aneh. Dulu ia gundul dan berpakaian seperti Hwasyu. Heran benar, sekarang ia agaknya telah menjadi orang biasa dan bajunya yang dari bulu itu menandakan bahwa ia benar-benar seorang kaya raya. Aneh. Kalau Lili dan Losian dapat melihat keadaan orang yang lewat tadi dengan jelas, adalah anak miskin itu hanya melihat bayangannya yang berkelebat saja. Memang Bansai Cinjin seorang kaya katanya. Kaya raya, kejam, dan gila. Setelah mendengar suara ini, barulah Losian agaknya teringat bahwa ada orang lain di situ. Ia memandang kepada anak miskin itu dan bertanya, anak yang malang, siapakah kau dan coba ceritakan pula keadaan Bansai Cinjin yang kau ketahui. Anak itu lalu menceritakan bahwa ia bernama Tio Kamseng, yatim piatu semenjak kecil karena ayah bundanya meninggal dunia akibat sakit dan kelaparan. Semenjak usia enam tahun ia hidup seorang diri sebagai seorang pengemis, merantau dari kota ke kota dan dari dusun ke dusun. Akhirnya ia sampai di dusun Tong Simbun di depan itu dan telah setahun lebih ia tinggal di dusun itu dan hidup sebagai seorang pengemis. Ia mengetahui tentang Bansai Cinjin yang dikatakan sebagai seorang hartawan besar, memiliki banyak rumah dan toko di dusun itu, bahkan telah mendirikan sebuah kelenteng besar di dalam hutan sebagai tempat pertapaannya. Watak dari Bansai Cinjin yang kejam dan aneh itu memang telah terkenal, akan tetapi oleh karena orang tua ini amat kaya, dan pula tinggi kepandainya, tak seorang pun berani mencelanya. Aku mendengar bahwa Bansai Cinjin hidup mewah di dalam kelentengnya itu, bahkan sering mendatangkan penyanyi-penyanyi dari kota dan sering pula memesan masakan-masakan mewah. Karena aku merasa amat lapar, aku mencoba untuk mencuri makanan di kelenteng itu. Sungguh celaka aku terlihat oleh Hwasyo kecil yang kejam itu dan hampir saja celaka kalau tidak mendapat pertolongan inkong, shuan penolong. Loh Sian si pengemi sakti tidak mengira sama sekali bahwa Bansai Cinjin adalah guru dari orang yang menculik kelili. Memang, sesungguhnya Bansai Cinjin ini adalah pertapa sakti yang pernah memberi pelajaran silat kepada Bohun Ti atau penkelilik lili itu. Kepandain Bansai Cinjin memang sangat hebat dan sesudah merasakan kesenangan dunia, pertapa ini sekarang menjadi seorang yang suka mengumbar nafsunya. Dia dapat mengumpulkan harta kekayaan dan menjadi seorang hartawan besar, hidup mewah dan suka mengganggu anak bini orang. Akan tetapi, untuk menutupi mata umum, ia mendirikan sebuah kelenteng besar di mana katanya digunakan sebagai tempat menebus dosa dan bersemedi. Padahal sebetulnya tempat ini merupakan tempat persembunyiannya di mana ia menghibur diri dengan care yang amat tidak mengenal malu. Di tempat inilah ia dapat berlaku leluasa, jauh dari metu orang dusun atau orang kota. Bansai Cinjin sangat terkenal akan keliayanya dalam hal ginkang dan luakang, juga senjatanya amat ditakuti orang. Senjata ini memang istimewa sekali, karena merupakan huncwe, pipa tembakau, yang panjang dan terbuat daripada logam yang keras di selaput emas. Pada waktu-waktu biasa, ia menggunakan huncwenya ini sebagai pipa biasa yang diisi dengan tembakau-tembakau yang paling mahal dan enak. Juga kantong tembakaunya yang tergantung pada gagang huncwe ini terisip penuh dengan tembakau yang kekuning-kuningan bagaikan benang emas. Akan tetapi pada saat dia menghadapi musuh, kantong itu akan berganti dengan sebuah kantong lain yang berisikan tembakau luar biasa sekali yang berwarna hitam. Dan apabila ia mengambil tembakau ini lalu dinyalakan di dalam pipanya, maka akan tercium bau yang sangat tidak enak dan keras sekali. Asap tembakau ini saja sudah cukup membuat lawannya menjadi pening dan pikirannya kacau karena sebetulnya asap ini mengandung semacam racun yang berbahaya dan melemahkan semangat. Apalagi kalau ia sudah mainkan senjata istimewa ini yang terputar cepat dan dari mulut pipa itu menyembur bunga api karena tembakau yang masih terbakar itu tertiup angin, bukan main berbahayanya. Oleh karena ini pula, maka Bansai Chinjing mendapat julukan si Hun Chue Maut. Loh Sian yang berhati Budiman itu menjadi tergerak hatinya ketika mendengar penuturan anak miskin itu. Ia memandang kepada Tio Kamsen yang kurus dan pucat, dan biarpun ia maklum bahwa anak ini tidak memiliki cukup bakat dan kecerdikan untuk menjadi seorang ahli silat, namun dia tadi telah menyaksikan sendiri bahwa anak ini cukup tabah dan berjiwa gagah. Tadi sudah disaksikannya betapa anak ini menghadapi maut di ujung pisau Hwesyo kecil itu dengan berani. Kamseng, apakah kau suka ikut padaku dan belajar silat agar kelak jangan sampai kau terhina orang? Mendengar ucapan ini, tiba-tiba saja anak itu menjatuhkan diri berlutut di depan Loh Sian sambil menangis. Saking girang dan terharunya, ia sampai tak dapat mengeluarkan satu patah pun kata, hanya berkata terputus-putus. Suhu, suhu. Setelah pada malam hari itu bersembunyi di sana, keesokan harinya pagi-pagi sekalilah Sian mengajak kedua orang muridnya untuk melanjutkan perjalanan. Dia menggandeng tangan Kamseng agar perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Beberapa hari lewat tanpa terasa dan mereka telah memasuki Provinsi Sensi. Pada saat mereka lewat kota Taigoan, Loh Sian sengaja mampir di kota yang besar dan ramai itu. Kota Taigoan terkenal dengan araknya yang terbuat daripada buah leci, dan karena Loh Sian adalah seorang yang suka sekali minum arak, maka sampai beberapa hari ia tidak mau tinggalkan kota itu dan memuaskan dirinya dengan minuman yang enak ini. Pada suatu hari, ketika ia dan kedua orang muridnya keluar dari sebuah rumah makan di mana ia telah menghabiskan banyak cawan arak, ia mendengar orang berseru keras dan tiba-tiba orang itu menyerangnya dengan pukulan hebat ke arah dadanya. Loh Sian cepat mengelap dan alangkah terkejutnya ketika melihat bahwa yang menyerang dirinya ini bukan lain adalah orang berwok yang dahulu menculik kolili. Memang orang ini bukan lain adalah Bo Hun Ti yang sedang berusaha mencari gurunya dan karena dia melakukan perjalanan berkuda dengan cepat, maka dia telah sampai di tempat itu lebih dulu dan kini ia hendak kembali ke timur setelah mendengar bahwa suhunya kini tinggal di Dusun Tong Simbun. Kebetulan sekali di kota Taigoan ini dia bertemu dengan Loh Sian, pengemis yang sudah merampas lili daripadanya itu. Tanpa menunggu lagi dia segera mengirim pukulan maut yang baiknya masih dapat dikelit oleh Loh Sian. Loh Sian maklum bahwa orang ini mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dia segera mencabut pedangnya yang selalu disembunyakan di dalam bajunya. Bo Hun Ti tertawa bergelap melihat ini dan segera mencabut goloknya. Jembel Hinagina, hari ini kau pasti akan mampus di ujung golokku serunya keras sambil menyerang. Loh Sian menangkis dan mereka lalu bertempur hebat di depan rumah makan itu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini tidak ada satupun yang berani turut campur, bahkan mereka lari cerai berai karena takut melihat dua orang itu mainkan senjata tajam secara demikian hebatnya. Sementara itu, ketika melihat bahwa yang menyerang suhunya adalah penculik berwok yang dibencinya, seketika Lili menjadi pucat karena terkejut sekali. Akan tetapi anak ini memang hebat sekali keberaniannya. Ia tidak melarikan diri, bahkan lalu mengumpulkan batu-batu kecil dan mulai menyambit ke arah bagian tubuh yang berbahaya dari Bo Hun Ti. Sungguh pun sambitan batu yang dilepas oleh Lili ini apabila ditujukan kepada orang biasa akan merupakan serangan yang amat berbahaya, akan tetapi terhadap Bo Hun Ti sama sekali tidak ada artinya. Tidak saja semua batu itu terlempar ketika terpukul oleh sinar goloknya, biarpun andai kata mengenai tubuhnya pun tak akan terasa olehnya. Kamseng yang melihat suhunya bertempur melawan seorang laki-laki berwok yang berwajah galak menyeramkan, dan juga melihat betapa Lili menyambit dengan batu, tak mau tinggal diam dan ia pun mulai menyambit pula. Akan tetapi, ia segera menghentikan bantuannya ini karena pandangan matanya telah menjadi kabur dan silau, ketika kedua orang yang bertempur itu kini telah lenyap terbungkus oleh sinar senjata. Kamseng tidak dapat membedakan lagi mana gurunya dan mana lawan gurunya. Akan tetapi, Lili yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu silap tinggi dan sepasang matanya yang bening sudah terlatih baik semenjak kecil oleh ayah ibunya, masih dapat melihat gerakan suhunya dan gerakan busuh itu, maka masih saja ia melanjutkan sambitannya, kini lebih hati-hati dan memidik dengan baik. Sungguh pun serangan Lili ini tidak berarti baginya, namun cukup membuat gemas hati bau henti. Setan kecil, lebih dulu ku bikin mampus kau serunya dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat menyambar Lili dan goloknya membacok ke arah kepala anak kecil itu. Lili memiliki ketenangan ayahnya dan kegesitan ibunya. Melihat sinar golok menyambar ke arah kepalanya, dia cepat menggulingkan tubuhnya ke atas tanah lantas bergulingan menjauhkan diri. Akan tetapi, bau henti yang merasa penasaran terus mengejarnya setelah menangkis serangan losian yang menyerangnya dari samping dalam usahanya menolong muridnya. Lili bergulingan terus sampai tiba-tiba dia merasakan bahwa tubuhnya berguling ke atas pangkuan seorang yang duduk di bawah pohon dekat situ. Dia memandang dan ternyata bahwa ia telah berada di atas pangkuan seorang pengemis yang tinggi kurus dan berbaju penuh tambalan dan buruk sekali. Melihat betapa anak itu kini berada di atas pangkuan seorang pengemis, bau henti melanjutkan serangannya. Akan tetapi tiba-tiba dia berseru keras dan goloknya terpental hampir terlepas dari pegangan pada waktu golok itu telah mendekati tubuh Lili. Ternyata bahwa pengemis jembel itu telah mengangkat tongkatnya dan menangkis golok itu. Hem, manusia kejam. Apakah kau masih mau menjual lagak di hadapan Mokei Nyeo Tiang Le? Bau henti makin terkejut karena ia sudah mendengar nama pengemis setan ini yang amat lihai. Tadi ketika menghadapi Losian, walaupun dia yakin akan bisa mendapatkan kemenangan, akan tetapi kepandayan Losian sudah cukup kuat sehingga ia tak mungkin menjatuhkannya dalam waktu pendek. Apalagi sekarang ditambah pula dengan seorang pengemisaneh yang dari tangkisan tongkatnya tadi saja sudah menunjukkan bahwa ilmu kepandayannya amat tinggi. Bagaimana sebatang tongkat bambu dapat menangkis goloknya yang terkenal tajam dan yang digerakan dengan tenaga luar biasa? Bau henti menjadi gentar juga kemudian dengan marah sekali ia lalu melarikan diri. Ia ingin cepat-cepat bertemu dengan gurunya untuk minta pertolongan dan bantuan. Losian yang baru dapat mengenali pengemis itu, cepat-cepat menghampiri dan berseru girang. Suheng, kau di sini? Sute, dari mana kau mendapatkan anak ini Mokei Nyeo Tiang Le balas bertanya tanpa menjawab pertanyaan adik seperguruannya? Mendengar pertanyaan ini, barulah Losian teringat kepada Bau henti yang sudah melarikan diri. Ia menghela nafas dan berkata, Sayang sekali Suheng, orang yang dapat menjawab pertanyaanmu itu sudah melarikan diri. Aku sendiri tidak tahu siapa sebetulnya anak ini. Ia lalu menuturkan pengalamannya pada waktu merampas Lili dari tangan Bau henti, kemudian menuturkan pula tentang pengalamannya menolong Tio Kamseng. Si pengemis setan itu tertawa terbahak-bahak mendengar penuturan Losian. Ia segera memandang kepada Lili yang kini sudah berdiri, lalu berkata kepadanya, Hmm, anak nakal. Kau tidak mau menceritakan siapa ayah ibumu. Hahaha, tak perlu kau bercerita lagi. Aku sudah tahu siapa ayahmu. Dia adalah seorang maling, seorang tukang colong ayam. Karena itulah maka kau malu untuk mengaku. Hahaha. Bukan main marahnya hati Lili mendengar ucapan ini. Gadis cilik ini berdiri tegak dengan kepala dikedikan, dadanya diangkat dan pandang matanya bersinar-sinar seakan-akan mengeluarkan cahaya api. Kalau ada orang yang telah mengenal ibunya, dan melihat Lili bersikap seperti itu, tentulah akan mengatakan bahwa anak perempuan ini persis sekali seperti ibunya kalau sedang marah. Kau, kau berani menghina ayahku? Jika ayah mendengar hal ini, biarpun kau berada di ujung dunia, ayah pasti akan mematahkan batang leharmu. Ayahku adalah seorang gagah perkasa tanpa tandingan. Orang macam kau, biar ada seratus pun akan dapat dia patahkan batang lehernya dengan mudah Lili betul-betul marah. Bukan main mendengar ayahnya disebut tukang colong ayam. Kembali Mokei N.I.O.T. yang leh tertawa bergelak. Agaknya dia geli sekali sehingga sambil tertawa dia merabah-rabah perutnya. Hahaha! Pandai sekali kau menutupi keadaan ayahmu. Hahaha! Ayahmu hanya seorang maling kecil. Memang dia bisa mematahkan batang leher, akan tetapi hanyalah batang leher ayam. Tentu saja dia kuat mematahkan batang leher seratus ekor ayam yang dicurinya. Hahaha! Orang tua kurang ajar Lili semakin marah hingga ia membanting-banting kakinya yang kecil. Dia lupa bahwa suhunya tadi menyebut suheng kepada jembel ini. Namun, jangankan baru supeknya yang baru dikenal sekarang, walaupun siapa juga tidak boleh menghina ayahnya. Hati-hatilah kau. Beritahukan siapa namamu supaya dapat ku beritahukan kepada ayah. Kau pasti akan dipukul mati. Siapakah orangnya yang tidak tahu bahwa ayah, tiba-tiba Lili terhenti karena ia teringat bahwa ia tidak ingin memberitahukan nama orang tuanya, bahkan ia belum pernah mengaku kepada suhunya. Koma bahwa ayahmu hanyalah seorang tukang colong ayam pengemis tua itu langsung melanjutkan kata-katanya yang terhenti sambil tertawa bergelak. Bukan Lili menggigit bibirnya dengan hati gemas. Nah, biarlah aku mengaku. Ayahku adalah siai cinhai yang berjuluk pendekar bodoh. Ibuku adalah kue elin yang terkenal gagah perkasa. Siapa yang tidak kenal kepada ayah ibuku yang menjadi murid terkasih dari Sukongbuk Punsu? Sambil berkata demikian, Lili memandang dengan tajam kepada pengemis itu dan juga kepada gurunya. Ia merasa bangga dan girang sekali ketika melihat betapa pengemis itu yang tadinya tengah tertawa, kini membuka mulutnya dengan melongot, adapun suhunya sendiri pun memandangnya dengan metel, terbelalak heran. Lo Sian lalu mengelus-elus kepala Lili dan berkata, Ah, anak baik, kenapa tidak dulu-dulu kau katakan kepadaku? Jika aku tahu, tentukah sudah kuantarkan kepada orang tuamu. Aku tahu siapa adanya ayah ibumu itu dan ketawilah bahwa suhumu dan supekmu ini masih orang-orang segolongan dengan ayahmu. Akan tetapi, mengapa supek tadi menghina ayahku? Mengapa ayahku disebut tukang colong ayam? N.I.O.T. yang leh tertawa bergelak dan Lo Sian juga tersenyum. Lili, supekmu tadi hanya bergurau. Pada waktu ia mengatakan bahwa ayahmu seorang maling ayam, ia tidak tahu bahwa ayahmu adalah sietai hiap. Kalau ia tidak mempergunakan akal ini, apakah kau akan suka menyebutkan nama ayahmu? Lili memang cerdik. Kini ia tahu bahwa ia telah kena diakali, maka sambil tersenyum ia berkata kepada N.I.O.T. yang leh, supek sudah menipuku. Akan tetapi, kalau supek tidak menarik kembali ucapannya tadi, aku selamanya akan benci kepada supek. Suara tawamu K.I.O.T. yang leh makin keras. Hahaha, siapa bilang bahwa pendekar bodoh pencuri ayam? Apabila ada orang yang mengatakan demikian di depanku, mulut orang itu tentu akanku hajar dengan seratus kali pukulan tongkatku. Tidak, anak manis, ayahmu bukan pencuri ayam akan tetapi dia adalah seorang pendekar besar yang gagah perkasa. Berserilah wajah Lili mendengar pujian terhadap ayahnya ini. Su Heng, kalau begitu, aku hendak mengantarkan anak ini pulang kepada sietai hiap di saning. N.I.O.T. yang leh menggelengkan kepalanya. Berbahaya sekali, Sute. Kau tentu telah dapat menduga siapa adanya orang merwok tadi? Loh Sian menggelengkan kepalanya. Sungguhpun ilmu silatnya sangat lihai dan gerakan goloknya mengingatkan aku akan ilmu kepandayan golok milik Bansai Chin Jin, Akan tetapi sesungguhnya aku tidak tahu siapa adanya orang itu. Dia adalah murid dari Bansai Chin Jin, seorang peranakan Turki. Apakah kau masih ingat pada Balutin yang dulu memimpin barisan Turki kepedalaman dan menimbulkan banyak kerusakan? Loh Sian mengangguk karena dahulu ia memang membantu tentara kerajaan menghadapi perwira yang amat tangguh itu. Nah, orang tadi adalah putra dari Balutin itulah. Namanya Bung Hun Ti dan dia amat liai, apalagi setelah mendapat latihan dari Bansai Chin Jin. Entah mengapa dia menculik anak pendekar bodoh ini, akan tetapi sudah jelas bahwa kalau ia melihat kau mengantar anak ini pulang, tentu ia akan turun tangan dan hal ini berbahaya sekali. Loh Sian menundukkan kepalanya karena dia juga maklum bahwa kepandayan Bung Hun Ti masih lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri sehingga ia tidak dapat melindungi keselamatan Lily dengan baik. Habis, bagaimana baiknya, Su Heng? Aku sedang dalam perjalanan menuju ke tempat pertapaan Pok Pok Sian Jin di puncak Beng San. Biarlah ku bawa kedua anak ini bersamaku ke sana. Kau pergilah seorang diri mencari pendekar bodoh dan memberitahu bahwa putrinya sudah selamat dan sedang bersama dengan aku. Kamseng ini nasibnya buruk dan patut ditolong. Sedangkan dulu aku pernah mendapat pertolongan dari Buk Pun Su, maka sekarang sudah selayaknyalah apabila aku membalas dan menolong cucu muridnya ini. Nona kecil, kau tentu mau ikut dengan aku, bukan? Lily memandang kepada suhunya dan berkata, Suhu, Teocu memang tidak mau pulang. Teocu baru mau pulang kalau ayah dan ibu menyusul Teocu. Akan tetapi, bila selamanya Teocu harus ikut supek, Teocu tidak suka. Mengapa begitu? Lily tanya Losian sambil tersenyum. Supek seorang pengemis. Husah kata Losian mencela. Aku pun seorang pengemis. Benar, akan tetapi suhu berbeda dengan supek. Suhu adalah pengemis bersih, akan tetapi supek. Husah, Lily menegur suhunya. Akan tetapi Mokei N.I.O.T. yang lebahkan tertawa geli dan berkata, Biarlah, Sute. Sudah sewajarnya apabila seorang anak perempuan suka akan kebersihan dan keindahan. Hi, Lily anak nakal, kau lihatlah baik-baik, apakah aku masih nampak kotor dan mencijikan? Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya kedua tangan pengemis setan itu bergerak dan tahu-tahu jubah luarnya yang butut itu telah terlepas. Sehingga Lily dan juga Tio Kamseng, anak piatu itu memandang dengan metle, terbelalak heran. Setelah jubah butut kotor dan penuh tambalan itu terlepas, kini pengemis tua itu nampak bersih dan gagah sekali. Tubuhnya tertutup oleh pakaian warna putih bersih dari sutra halus, sebatang pedang tergantung diinggang kirinya. Dan sikap pengemis tua itu pun berubah sama sekali, wajahnya yang tadi tertawa-tawa bagaikan orang gila itu menjadi sungguh-sungguh dan nampak kering sekali. Bagaimana, apakah kau masih merasa jijik untuk ikut supek mutanya N.I.O.T. yang leh dengan suara kering? Lily merasa heran dan tertegun sehingga dia memandang dengan metle, tak berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. Pengemis tua yang aneh itu kemudian mengenakan kembali pakaian bututnya dan wajahnya kembali berseri-seri. Kini Lily baru merasa lega, karena sebenarnya hatinya lebih enak dan senang menghadapi pengemis tua yang berpakaian butut dan yang tertawa-tawa ramah ini daripada menghadapinya dalam pakaian gagah dan sikap kering tadi. Kenapa pakaian bersih dan indah ditutupi oleh pakaian yang demikian kotor dan buruk? Kini ia berani membuka mulut bertanya. N.I.O.T. yang leh tertawa bergelak, seperti tadi sebelum memperlihatkan pakaiannya yang dipakai di sebelah dalam. Hahaha, anak baik. Banyak sekali orang yang di luarnya mengenakan pakaian-pakaian indah dan mahal, memakai baju kebesaran dan tanda pangkat, akan tetapi coba bukalah pakaian yang indah-indah itu, kau akan melihat sesuatu yang kotor, seperti sebutir buah yang kulitnya merah kekuningan dan nampak segar akan tetapi apabila dikupas kulitnya akan terlihat isinya busuk. Bagiku, aku lebih suka yang sebaliknya, dari luar tampak kotor akan tetapi di sebelah dalam bersih. Hahaha. Lili tidak percuma menjadi putri pendekar bodoh, seorang pendekar besar yang gagah perkasa dan yang terkenal ahli dalam hal filsafat hidup dan hafal akan semua ujar-ujar kuno. Telah seringkali ayahnya memberi pelajaran budi pekerti padanya dan seringkali pula dia mendengar ayahnya mengucapkan ujar-ujar kuno mengenai filsafat hidup. Dan kini, mendengar ucapan N.Y.O.T. yang le itu, anak yang berotak tajam ini dapat menangkap maksudnya, maka dia lalu membantah. Supek, betapapun juga aku lebih suka lagi kalau yang bersih itu tidak hanya dalamnya saja, akan tetapi luar dalam. Biarpun isinya sama bersih dan sama enak, kalau disuruh memilih, aku lebih suka buah yang kulitnya menarik dan bersih daripada yang kulitnya kotor. Kembali M.K.N.Y.O.T. yang le tertawa bergelak. Benar-benar. Kau memang seorang perempuan, sudah seharusnya tahu mergahargai keindahan, luar maupun dalam. Demikianlah, sesudah memesan kepada Lili dan Kamseng supaya patuh kepada supek mereka, dan memberi janji kepada Lili bahwa kelak mereka tentu akan bertemu kembali. Lusian lalu meninggalkan mereka menuju ke timur untuk mencari pendekar bodoh di Saning dan mengabarkan tentang keadaan Lili kepada pendekar besar itu. N.Y.O.T. yang le juga segera membawa kedua anak itu melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Bengsan. Pengemis setan ini sungguhpun menjadi suheng dari Lusian, akan tetapi apabila dibandingkan dengan pengemis sakti itu, kepandainya jauh lebih tinggi, juga usianya berbeda jauh sekali. Lusian baru berusia 35 tahun, akan tetapi M.K.N.Y.O.T. yang le usianya sudah 50 tahun lebih. Bahkan kepandainan Lusian sebagian besar terlatih oleh N.Y.O.T. yang le dan suhu mereka hanya memberi pelajaran-pelajaran dasar saja kepada Sian K.Lusian. Kepandainan N.Y.O.T. yang le ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat kepandainan empat besar di timur, barat, selatan, dan utara, yakni Hok Pengtai Su Guru Mahoa, Pok Pok Sian Jin di Bengsan yang kini menjadi guru dari Sihang Beng Putra Pendekar Bodoh, Mendiang Buk Pun Su, guru dari Chin Hai Si Pendekar Bodoh dan istrinya, dan S.W.I.K.Y.A.T. Sian Su, tokoh di utara yang terkenal dengan senjatanya kipas maut itu. Kepada empat orang tokoh besar ini, N.Y.O.T. yang le telah kenal baik, bahkan dia pernah mendapat pertolongan dari Buk Pun Su yang terkenal paling lihai di antara para tokoh besar itu. Moke N.Y.O.T. yang le suka sekali melihat lili dan karena ia tidak mempunyai murid, maka melihat murid sutenya ini tergeraklah hatinya. Diam-diam ia mengambil keputusan untuk mewariskan ilmu pedangnya kepada lili yang ia tahu memiliki bakat yang baik sekali. Dia memang sedang menuju ke Bengsan untuk bertemu dengan Pok Pok Sian Jin, seorang di antara tokoh-tokoh besar dunia persilatan masih hidup. Tio Kamseng, anak yatim piatu yang bernasib malang itu, benar-benar telah mendapat karunia besar dan agaknya nasibnya telah mulai bersinar terang saat ia bertemu dengan Losian, karena tak disangka-sangkanya bahwa ia akan terjatuh ke dalam tangan orang luar biasa sehingga ia dapat menjadi murid seorang gagah seperti Losian, bahkan kini ia ikut melakukan perjalanan dengan N.I.O.T. yang lain dan ikut pula mendapat latihan ilmu silat tinggi. Mari sekarang kita mengikuti perjalanan Chin Hai dan Lin Lin yang meninggalkan rumah mereka di Saning untuk pergi mencari putri mereka yang lenyap terculik orang. Semenjak Konghawat Lojin atau Nelayan Cengeng yang menjadi guru dan ayah angkat Ma Hoa meninggal dunia pada dua tahun yang lalu, belum pernah pendekar bodoh dan istrinya mengunjungi Tiang An. Maka setelah mereka tiba di perbatasan kota Tiang An, mereka berhenti sebentar dan memandang tembok kota itu dengan pikiran yang penuh kenangan masa lampau. Bagi Lin Lin, kota ini adalah kota kelahirannya dan bagi Chin Hai, kota ini pun merupakan kota di mana dia pernah mengalami banyak sekali penderitaan hidup pada waktu dia masih kecil. Mereka memasuki kota dan mengunjungi rumah Kuei An. Rumah ini adalah rumah tua, gedung besar dan kuno yang dulu menjadi tempat tinggal mendiang Kuei An Liang, yaitu ayah Kuei An dan Kuei Lin. Kedatangan mereka mendapat sambutan yang hangat sekali dari Kuei An dan Ma Hoa. Ma Hoa merangkul Lin Lin dan sampai lama mereka saling peluk dan mencium dengan hati girang sekali. Anci Ma Hoa, sekarang kau makin gemuk dan makin cantik saja Lin Lin berkata sambil memandang kepada Soso, kakak iparnya, itu. Oleh karena sudah terbiasa sejak belum menikah dulu, Lin Lin tidak menyebut Soso pada iparnya ini, akan tetapi masih menyebut Anci. Lin Lin, kaulah yang semakin cantik, akan tetapi mengapakah kau kelihatan agak pucat? Terlalu lelahkah kau dalam perjalanan bukes ini? Chin Hai dan Kuei An yang saling berpegang tangan dengan perasaan gembira itu juga mengucapkan kata-kata ramah tamah. Ah, kami mendapat kesusahan, kata Lin Lin sambil menghela nafas lalu menggigit bibirnya untuk menahan jangan sampai meruntuhkan air mata. Lili telah terculik orang. Pucatlah wajah Ma Hoa dan Kuei An mendengar berita hebat ini. Apa tanda seru Ma Hoa melompat bangun dan memegang lengan tangan Lin Lin siapa orang yang demikian berani mampus melakukan hal itu? Lin Lin, beritahukan siapa orangnya, akan kuhancurkan kepalanya. Ma Hoa benar-benar marah sekali mendengar berita ini dan sepasang matanya berkilat. Kuei An juga marah sekali dan kedua tangannya dikepal, akan tetapi ia lebih tenang dan sabar daripada istrinya. Ia memegang tangan adiknya dan berkata, Ahaha, bagaimana bisa terjadi hal itu? Lin Lin, marilah kita semua masuk ke dalam dan ceritakanlah hal itu sejelasnya. Suara yang lemah lembut dan sikap mencinta dari kakaknya ini lebih tajam menyentuh perasaan Lin Lin daripada sikap Ma Hoa yang menunjukkan pembelahannya dengan hati marah. Tak terasa lagi Lin Lin meramkan matu menahan keluarnya air matu yang tetap saja menembus celah-celah bulu matanya lantas mengalir turun ke atas pipinya. Sambil menyandarkan kepalanya di pundak Kuei An, Lin Lin menangis dan menurut saja ditarik oleh Kuei An menuju ke ruang dalam, diikuti oleh Chin Hai dan Ma Hoa. Setelah mereka duduk di atas kursi dan Lin Lin sudah dapat menekan perasaan gelisah dan sedihnya, maka berceritalah Lin Lin dan Chin Hai mengenai penculikan terhadap Lili, dan juga tentang terbunuhnya Yusuf. Mendengar bahwa Yusuf terbunuh pula dalam keadaan yang sangat mengerikan dan menyedihkan, yaitu di penggal kepalanya, Ma Hoa menjerit dan menangis terseduh-seduh. Kemudian ia berdiri dan dengan tangan terkepal ia berkata keras. Lin Lin, kita harus mencari Jahanam itu sampai dapat. Hatiku belum puas kalau belum menusuk matu Jahanam itu dengan senjataku. Juga Kuei An merasa marah dan sedih sekali mendengar berita ini. Ketika mendengar dari Chin Hai bahwa menurut orang-orang yang melihatnya, pembunuh Yusuf itu adalah seorang Turki, Kuei An berkata, tidak mungkin salah lagi, tentu pembunuhnya adalah utusan pangeran muda dari Turki yang semenjak dahulu memusuhi Yopahu. Kami pun menduga demikian, kata Chin Hai. Oleh karena itu, kami hendak menyusul ke barat, hendak mencari keterangan dan menyelidiki kekansu di mana banyak terdapat orang-orang Turki baik pengikut pangeran muda maupun pengikut pangeran tua. Betul sekali, kata Kuei An mengangguk-anggukan kepala. Di sana banyak terdapat kawan-kawan baik dari Yopahu, dan kurasa dari mereka ini kau akan bisa mendapatkan keterangan. Aku ingin sekali ikut pergi, tiba-tiba saja Mahoa berkata, aku ingin mendapat bagianku menghajar penculik Kuei An memandang kepada istrinya, kemudian sambil tersenyum dia berkata, dalam keadaanmu sekarang ini lebih baik jangan melakukan perjalanan sejauh itu. Mahoa membalas pandangan suaminya dan tiba-tiba mukanya berubah merah. Lin-lin mengerti akan maksud ucapan itu, maka dia merangkul Mahoa sambil berkata, Enci yang baik. Sudah berapa bulankah? Makin merahlah muka Mahoa dan dengan suara perlahan ia berkata, Lua. Chin Hai sama sekali tidak mengerti apakah maksud pembicaraan antara istrinya dan Mahoa, maka ia memandang kepada mereka dengan sinar macu bodoh. Melihat wajah dan pandangan macu bodoh dari Chin Hai ini, tak tertahan pula Mahoa dan Lin-lin tertawa geli, bahkan Kuei An juga tersenyum, teringat akan peristiwa dulu-dulu tentang Chin Hai yang dalam beberapa hal memang agak bodoh. Pandangan matu seperti itulah yang lalu membuat ia mendapat julukan pendekar bodoh. Eh, eh, kalian mengapakah Chin Hai tidak merasa aneh melihat istrinya tertawa-tawa, oleh karena memang demikianlah sifat Lin-lin dalam keadaan bersedih dia bisa tertawa gembira, sebaliknya dalam kegembiraan tiba-tiba murung. Jangan tanya-tanya, ini urusan wanita. Laki-laki tahu apa kata Lin-lin akhirnya bisa juga Chin Hai menduga bahwa yang dimaksudkan tentu Mahoa kini dalam keadaan mengandung dua bulan. Akan tetapi karena merasa jengah dan malu, dia dam saja. Dua pasang suami istri itu lalu bercakap-cakap melepaskan rindu. Eh, sampai lupa aku. Mana si cantik Goatlan? Kenapa semenjak tadi aku tidak melihat dia? Kata Lin-lin ah, dia telah dibawa oleh dua orang kakek yang kalian tentu sudah kenal namanya. Dibawa? Apa maksudmu? Siapakah mereka? Tanya Chin Hai. Goatlan telah diambil murid oleh Im Yang Giyo Acu dan Sien Kong Tiang Lo dan dibawa ke Liong Kisan untuk dilatih ilmu silat. Chin Hai dan Lin-lin merasa girang mendengar ini dan keduanya lalu memberi selamat. Mahoa menceritakan peristiwa tentang kedatangan kedua orang kakek gagah itu di Kuil Ban Hotong. Enci Hoa, kata Lin-lin yang mendadak teringat akan sesuatu, aku sudah mengadakan pembicaraan dengan suamiku mengenai anakmu itu. Kau tentu dapat menduga maksud kami, yaitu tentang anakmu dan anak kami Hang Beng. Wajah Mahoa berseri. Ahaha, bagaimana dengan puteramu yang elok itu? Lin-lin lalu menceritakan bahwa Hang Beng sudah diantarkan ke Pok-Pok Sian Jin untuk menerima latihan ilmu silat. Kiranya tidak ada jodoh yang lebih tepat bagi Hang Beng selain anakmu yang cantik itu. Bagaimana kalau kita resmikan pertunangan itu sekarang? Kuean tertawa. Kedua anak itu baru berusia 10 tahun, bagaimana pertunangan mereka harus diresmikan? Maksudku, pertunangan ini disahkan di antara kita, orang-orang tua mereka. Kau tentu menerima pinanganku, bukan menegaskan lin-lin-lin-lin, kau masih saja tidak sabar seperti dulu kata Mahoa tertawa. Dulu pernah kita bicarakan hal ini dan sudah saling setuju. Tentu saja, kami setuju sekali dan menerima pinanganmu dengan kedua tangan terbuka. Memang selain putera kalian siapa lagi yang patut menjadi mantu kami? Demikianlah, di antara Tawa dan Sendau Gurau, mereka meresmikan pertunangan Hang Beng dan Goat Lan. Dengan amat mudahnya lin-lin telah lupa kesedihannya kehilangan lili. Chin Hai yang pendiam tidak dapat melupakan nasib putrinya, akan tetapi tidak tega untuk mengingatkan istrinya mengenai hal yang tidak menyenangkan ini, maka dia diam saja. Sesudah mengunjungi Kue E. Tiong atau Tian Tiong Ho Siang, ketua Kuel Ban Ho Tong, kakak tertua dari Lin-lin yang kini menjadi Ho Siu Alin itu, Lin-lin dan Chin Hai segera melanjutkan perjalanannya ke barat. Mereka hanya bermalam satu malam saja di rumah Kue E. An. Mah Ho A dan suaminya mengantarkan mereka sampai di luar batas kota dan mereka lalu berpisah. Chin Hai dan Lin-lin melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat dan sesudah berpisah dari Mah Ho A, seluruh perhatian Lin-lin kembali tercurah kepada putrinya dan timbul lagi kegelisahannya. Perjalanan mereka amat jauh, dan beberapa pekan kemudian setelah melaksanakan perjalanan cepat sekali, barulah mereka tiba di Kansu dan menuju ke kota Lan Cong. Pada sepanjang perjalanan mereka teringat akan segala pengalaman mereka yang penuh bahaya pada 10 tahun lebih yang lampau pada waktu mereka dengan kawan-kawan lain mengunjungi provinsi ini. Chin Hai dan Lin-lin lalu masuk ke perkampungan orang Turki di mana dahulu Yusuf tinggal. Orang-orang Turki yang tinggal di sana ternyata masih ingat kepada mereka, karena pada saat mereka masuk ke kampung itu, mereka disambut dengan girang sekali oleh para kawan dari Yusuf itu. Chin Hai segera dihujani pertanyaan mengenai keadaan Yusuf. Ketika mendengar bahwa bekas pemimpin mereka itu telah lewas dengan keadaan amat menyedihkan, dipenggal kepalanya oleh seorang Turki lain yang berwok, maka sedihlah hati mereka. Buhun Ti seru seorang di antara mereka yang sudah lanjut usianya. Tentu Buhun Ti si anjing pengkhianat yang melakukan hal itu. Chin Hai dan Lin-lin segera mendesak orang tua itu. Sahabat, kata Chin Hai, sesungguhnya kami datang dari tempat yang amat jauh, tak lain maksud kami hanyalah hendak menemui saudara-saudara dan minta pertolongan untuk menduga siapa adanya bangsat yang telah membunuh Yusuf dan yang telah berani menculik putri kami itu. Tadi kami mendengar disebutnya nama Buhun Ti, siapakah gerangan dia itu dan mengapa kalian mengira bahwa dialah yang melakukan perbuatan itu? Orang Turki tua itu baru saja datang dari Turki dan ia tahu akan keadaan Buhun Ti, Maka dia lalu menceritakan sejelasnya kepada Chin Hai dan Lin-lin ketika mendengar bahwa Buhun Ti diutus oleh pangeran muda untuk membawa Yusuf dengan paksa ke Turki dan bahwa Buhun Ti adalah putra dari Balutin dan terkenal jahat kejam dan berkepandaian tinggi. Chin Hai dan Lin-lin tidak ragu-ragu lagi bahwa memang dialah orang yang dicari-carinya. Mereka lalu mengambil keputusan untuk menunggu dilancong, menghadang perjalanan Buhun Ti yang tentunya akan pulang ke Turki dengan membawa lili yang diculiknya, karena menurut keterangan orang-orang Turki itu, Buhun Ti sampai saat itu belum kembali dari timur. Akan tetapi, setelah menanti dua pekan belum juga kelihatan penculik dan pembunuh itu datang, Chin Hai dan Lin-lin menjadi kecewa dan gelisah bukan main. Betapapun lambat musuh itu melakukan perjalanan, tidak mungkin akan makan waktu selama itu. Akhirnya Chin Hai dan Lin-lin mengambil keputusan untuk kembali ke timur, mencari musuh yang membawa lari putri mereka itu. Kepada orang-orang Turki yang ada di situ mereka minta tolong agar supaya mengamat-amati, jika melihat Buhun Ti dan seorang anak perempuan, agar berusaha merampas anak perempuan itu. Orang-orang Turki itu maklum bahwa Lin-lin adalah anak angkat Yusuf, sehingga dengan demikian anak perempuan yang diculik oleh Buhun Ti itu adalah cucu dari Yusuf, maka tentu saja mereka bersedia untuk membantu suami istri itu dan menolong lili. Mereka maklum bahwa di antara mereka tidak seorang pun dapat melawan Buhun Ti yang liai, akan tetapi dengan akal dan tipu, mereka merasa yakin akan dapat menculik kembali anak itu dari tangan Buhun Ti dan mengantarkannya kepada suami istri itu. Maka berangkatlah Chin Hai dan Lin-lin kembali ke timur. Sungguhpun mereka merasa kecewa dan gelisah, akan tetapi ada juga sedikit kegembiraan karena sudah mengetahui nama dan keadaan musuh besar mereka. Kini mereka kembali ke timur tidak melalui jalan yang mereka lalui ketika mereka menuju ke lancong, yakni jalan sebelah selatan, akan tetapi mereka melalui jalan sebelah timur, di sepanjang perbatasan Mongolia Dalam. Mereka mengambil keputusan hendak mampir di tempat pertapaan Pok Pok Sianjin untuk menengok Hang Beng yang belajar ilmu silat di situ. Mokei N.I.O.T yang liai bersama dua orang anak-anak murid sutenya, yakni Lili dan Kam Seng, sampai di gunung Deng San. Dengan perlahan N.I.O.T yang liai mengajak dua orang anak-anak itu mendaki bukit yang indah sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa mengagumkan. Setelah jatuh ke tangan orang-orang yang bisa ia percaya, Kam Seng kini timbul kembali sifat-sifat aslinya, yaitu pemberani, bersemangat, dan jenaka. Lili merasa suka kepada kawan ini dan ketika mendaki bukit yang indah itu, Lili dan Kam Seng mendahului supek mereka sebab pengemis setan ini sebentar-sebentar berhenti untuk menikmati keindahan pemandangan alam. Lili dan Kam Seng sudah diberitahu oleh supek ini bahwa tuyuan mereka adalah puncak bukit di sebelah utara itu. Maka mereka tidak sabar menunggu supek mereka yang dapat berdiri diam bagaikan patung sampai lama sekali untuk menikmati tamasya alam. Supek benar-benar aneh, kata Kam Seng sambil tertawa dan napas tersengal karena ia harus mengikuti Lili yang gerakannya lebih gesit dan sangat cepat itu. Apakah indahnya pohon-pohon dan rumput di bawah gunung? Lili hanya tersenyum sambil berkata, hayo cepat kita naik. Itu di atas banyak kembang merah yang indah. Dia lalu melompat ke depan dengan cepat bagaikan seekor anak kijang. Tentu saja Kam Seng tak bisa menyusulnya, dan anak yang sudah terengah-engah akibat telah mendaki bukit itu mencoba untuk mempercepat langkahnya sambil bersungut-sungut. Supek aneh, Lili juga aneh. Kembang macam itu saja, apa sih indahnya? Memang, Kam Seng yang sejak kecil selalu menderita lahir batin, perasaannya menjadi acuh-ta'acuh, hingga tak dapat merasai atau menikmati sesuatu yang sedap diandang. Matanya telah terlampau banyak melihat hal-hal yang menimbulkan rasa sedih dan putus harapan, Bahkan dulu ketika ia menderita kelaparan dan kesengsaraan, segala sesuatu yang betapa indah pun nampak buruk dan menjemukan. Karena Lili berhenti dan mengagumi bunga-bunga yang tumbuh di pinggir jalan kecil itu, maka Kam Seng dapat menyusulnya juga. Lili meraba bunga itu, dan nampaknya gerang bukan main. Kedua pipinya bersinar kemerahan, matanya berseri gembira. Ia memetik beberapa tangkai bunga yang terindah, diikat menjadi satu kemudian dibawanya dengan hati-hati dan penuh rasa sayang. Pada saat itu dari sebuah lereng bukit berlari turun seorang anak laki-laki yang sangat gesit gerakannya. Anak ini berwajah tampan dan gagah sekali. Sepasang alisnya hitam tebal, kelihatan jelas kulit mukanya yang putih kemerahan. Rambutnya juga tebal dan hitam, diikat di atas kepala dengan sehelai pita kuning. Tubuhnya tegap hingga nampak telah hampir dewasa, biarpun usianya sebenarnya baru 11 tahun kurang. Matanya lebar dan bersinar terang, membayangkan bahwa dia mempunyai watak yang jujur. Anak laki-laki ini berlari turun dengan muka mengandung kemarahan. Ia melihat ada dua orang anak yang berada di taman bunga itu dan melihat pula seorang anak perempuan memetiki kembang yang menjadi kesayangan gurunya, maka dia menjadi marah sekali. Hai! Jangan sembarangan memetik dan merusak kembang tegurnya dari jauh sambil berlari cepat menghampiri Lili dan Kamseng. Lili dan Kamseng terkejut, lalu memandang. Kamseng diam saja karena merasa bahwa jika taman bunga ini kepunyaan seseorang, memang mereka berdua telah berlaku salah. Akan tetapi Lili yang berwatak keras tentu saja tidak mau mengaku salah begitu saja. Ia memutar tubuh menanti kedatangan anak laki-laki itu dan berteriak. Turunlah! Apa kau kira aku takut padamu? Kembang indah memang sudah seharusnya dipetik. Mengapa kau bilang merusa? Anak laki-laki yang berlari turun itu ketika mendengar suara Lili dan setelah berada lebih dekat, berubah menjadi girang sekali dan seketika itu juga lenyaplah kemarahannya. Lili serunya girang dan dia mempercepat larinya. Lili tertegun mendengar suara ini. Tadi ia memang tak dapat melihat jelas, karena senjak kala telah mulai tiba dan udara menjadi kurang terang. Kini mendengar suara panggilan itu, dia jadi tertegun dan akhirnya berlari menyambut anak laki-laki itu sambil berseru. Hang Deng! Memang semenjak kecil Lili menyebut kakaknya dengan memanggil namanya begitu saja tanpa diberi tambahan kakak atau engko. Biarpun berkali-kali ayah bundanya menyuruh dia menyebut Hang Deng kakak, akan tetapi anak yang bandel ini tetap saja tak pernah mentaatinya dan tetap menyebut kakaknya Hang Deng saja. Sedera kedua orang anak itu berhadapan dan dengan girang. Hang Deng memegang kedua tangan adiknya. Lili, dengan siapa kau datang? Mana ayah dan ibu? Dan siapakah siauku, engko kecil, itu? Aku datang bersama supek. Ayah dan ibu tentunya berada di rumah, dan dia ini adalah Kamseng, anak yatim piatu yang diambil murid oleh suhu. Hang Deng tercengang mendengar keterangan singkat ini. Eh, haha, siapakah supekmu dan siapa pula suhu umum? Mengapa kau meninggalkan rumah? Memang seperti telah dituturkan di bagian depan, Hang Deng dibawa oleh ayahnya ke puncak Beng San untuk berguru kepada Tok Tok Sian Jin, seorang tua berilmu tinggi yang menjadi tokoh besar di barat. Pada waktu dia pergi, adiknya berada di rumah dan tidak mempunyai guru karena seperti juga dia sendiri, adiknya pun belajar silap dari ayah dan ibu mereka. Mengapa tiba-tiba saja adiknya itu mempunyai seorang suhu dan supek dan meninggalkan rumah? Lily hendak menuturkan pengalamannya, akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara suling yang amat nyaring dari atas puncak. Ah, suhu sedang berlatih. Mari kau ku bawa menghadap suhu. Kau juga ikutlah saudara kamseng. Oh ya, mana itu supekmu yang kau katakan datang bersamamu? Supek sedang tergila-gila kepada pohon dan kembang, maka tertinggal di belakang, Lily menerangkan sambil tertawa. Dia telah memungut kembangnya kembali dan memegang kembang itu dengan rasa sayang. Akan tetapi Hang Beng meminta kembang itu dan berkata, Lily, suhu akan marah kalau melihat kembangnya dipetik orang. Mengapa? Tanya Lily dengan heran. Menurut penuturan Suhau, kembang juga memiliki semangat seperti orang, maka memetik kembang yang sedang mekar berarti sama dengan membunuh orang muda seperti kita. Lily memandang kakaknya dengan metel, terbelalak penuh rasa sesal. Akan tetapi sambil tertawa Hang Beng lalu menggandeng tangannya, kemudian mengajaknya berlari naik ke puncak dari mana terdengar suara tiupan suling yang aneh itu. Hayo, kamseng. Larilah yang cepat ajak Lily sambil menoleh ke belakang. Dan merahlah muka kamseng karena mana bisa ia berlari cepat di jalan menanjak yang sukar itu? Terpaksa ia menguatkan kaki dan tubuhnya yang sudah lelah untuk mengikuti mereka, akan tetap.